Nyeri itu harus kita yakinkan ada, tetapi percayalah sebagian besar wanita di dunia ini itu mestinya bisa kuat untuk menahan nyeri itu. Makanya melahirkan normal itu kan sudah Tuhan kodrakkan kepada perempuan. Hai Mams, sekarang kita akan membahas tentang kontraksi menjelang persalinan. Tetapi pertanyaannya datang dari Mams yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui IG teman bumil. Oke kita mulai dari Bagaimana merasakan kontraksi asli dok? Soalnya saya sudah trimester ketiga. Jadi kontraksi emang benar ya, kontraksi itu terbagi dua. Ada yang istilahnya kontraksi palsu, ada yang kontraksi asli atau kalau dokter suka bilang nama lainnya his. Apa bedanya? Kalau kontraksi palsu itu munculnya sekali-sekali. Kadang muncul, kadang hilang. Kadang pagi ini ada, terus dia hilang. Baru ada lagi, besok, apa lusa. Kalau kontraksi asli, dia sifatnya itu teratur dan semakin sering, semakin sering dan semakin sering. Jadi contohnya, saya suka bilang sama pasien, kontraksi asli itu kalau dia muncul sudah per 15 menit sekali. Kemudian dia per 10 menit sekali. Kemudian dia per 5 menit sekali. Nah, kapan sebaiknya kita datang ke rumah sakit? Kalau saya tergantung tempat tinggal pasien. Kalau rada jauh, biasanya mulai kontraksi 10 menit sekali, kita suruh-suruh mulai jalan ke rumah sakit. Tapi kalau rumahnya dekat, ya bolehlah. Per 5 menit dia baru datang. Tetapi umumnya, biasanya ibu-ibu begitu sudah mulai ada kontraksi, sudah panik. Mereka pasti sudah datang ke rumah sakit. Dari Ed Marcella Dara. Kontraksi pembukaan itu kayak gimana sih? Apakah semua harus flag dulu? Jadi proses persalinan itu bisa terjadi karena rahim ini berkontraksi. Ibarat rahim ini diperes nih, dari atas. Kemudian, mulut rahim itu terbuka oleh badan janin, biasanya kepala janin gitu loh. Jadi didorong dari sini, dia nekan ke bawah, di bawah itu terbuka. Ada kalanya, biasanya kontraksi itu tidak disertai dengan ada flag darah. Kecuali kalau umumnya kontraksi sudah semakin sering, pembukaannya sudah semakin-makin gede. Contohnya kayak di fase aktif, pembukaan 4 cm atau lebih. Pembukaan mulut rahim makin lebar, pembulu darah-pembulu darah kecil itu robek, pecah, bercampur sama lendir vagina, makanya keluar lah yang namanya lendir darah. Tetapi ada beberapa orang tidak. Sebenarnya bukan tidak, tetapi mungkin masih tersimpan di dalam vagina, dia belum lihat. Belum turun sampai ke pakaian dalamnya. Seperti itu. Jadi tidak selamanya kontraksi itu harus ada flag. Kalau kontraksi awal-awal memang biasanya belum ada flag. Selanjutnya dari Ed Astrid Suyoso. Gimana meredakan panik ketika rasa sakit dari kontraksi muncul? Jadi sebelum memasuki waktu persalinan, biasanya di trimester ketiga atau trimester kedua lah kadang-kadang, di mana ibu-ibu ini masih tenang, belum terlalu banyak keluhan. Dan saya suka memberikan nasihat sama ibu-ibu untuk mengafirmasi atau menumbuhkan energi positif dari dalam dirinya. Contohnya, dia bisa melihat gambar-gambar. Contohnya orang-orang ibu-ibu yang ibu-ibu muda yang punya anak, yang mau melahirkan, ibu-ibu gendong anak, main sama anak. Jadi dia happy tuh. Jadi dia tahu nih bahwa dia akan sebentar lagi menjadi seorang ibu. Nah ini terus kita tekankan pada saat dia mau melahirkan. Jadi dia selalu harus berpositif thinking, bahwa nyeri ini sebentar lagi akan berakhir, saya akan sama seperti si ibu ini. Itu kita sarankan. Sembari juga dari sisi batinia, contohnya dari sisi kerohanian, agama, kita juga tekankan. Mungkin bagi contohnya, yang beragama Islam, kita tekankan dia untuk kayak dia berzikir, dia beristikfar. Jadi itu untuk secara keimanan dia. Mungkin dari agama lain pun kurang lebih seperti itu. Dia bisa membaca doa-doa tertentu. Sehingga pada saat nanti dia mau melahirkan, tidak bisa dipungkiri, nyeri pasti akan ada. Tetapi dia fokus. Satu dia ingat, dia pengen segera udah gendong anak. Di satu sisi, ada nyeri, dia semua serahkan itu sama Tuhan. Memang tidak akan hilang nyeri itu, tetapi dia bisa tidak terlalu fokus mikirin nyeri. Jadi dia terdistract. Dia tidak murni mikirin, sampai kapan nih nyeri berakhir, sampai kapan nih nyerinya selesai. Tidak seperti itu. Berikutnya dari Rika Hair List. Bagaimana cara membedakan kontraksi asli dengan kontraksi palsu? Gampangnya, kalau kontraksi asli itu, dia munculnya udah teratur. Dan sering. Sebagai contoh, setiap 10 menit, ada 1 kali kontraksi. Jadi dalam 1 jam, paling tidak ada 6 kali kontraksi. Nah, kalau kontraksi yang palsu itu, dia tidak seperti itu. Bisa aja kadang-kadang, pagi muncul, terus hilang siang. Sore baru muncul lagi, terus hilang. Muncul lagi besok siang. Itu kontraksi palsu. Kalau kontraksi asli, intinya munculnya rutin, dan semakin sering. Yang tadinya 10 menit sekali, menjadi 5 menit sekali, kemudian jadi 10 menit 3 kali, dan sampai bersalin. Dari Edficirene 5, benarkah suntik epidural bisa mengurangi sakit kontraksi secara efektif? Jadi maksudnya, berengkali pembiusan epidural ya, pada saat mau bersalin. Memang sekarang itu, ada istilahnya itu ila ya, pemberian obat anestesi pada saat menjelang persalinan. Dan itu memang menjadi agak cukup tren sekarang ini. Karena apa? Karena banyak ibu-ibu yang, mau melahirkan normal, tetapi takut kalau nyerinya tuh, dia nggak bisa tahan gitu loh. Nah, ila ini memang boleh-boleh aja dikerjakan, cuman memang betul, kadang-kadang karena nyeri makin berkurang, jadi terutama pada saat persalinan sudah pembukaan lengkap, kadang-kadang ibu ini masih bingung nih, kapan nih saya keluarnya nih? Karena nyeri agak berkurang. Memang betul, ila itu dapat mengurangi nyeri, nyeri selama proses persalinan, walaupun tidak hilang total ya, tetapi lumayan membantu. Nah, kekurangannya itu kadang-kadang bisa seperti itu. Pada saat sudah mau melahirkan, kepala sudah di jalan lahir ya, dia nih bingung nih, sudah mau keluar atau belum? Sudah mau keluar atau belum? Nah, biasanya kita harus sedikit memandu lah, supaya itu si bayi itu dapat segera lahir. Nah, cuma kalau saya kasih tips, prinsip dari awal selalu saya tekankan, ketika mamanya seorang ibu ini mau melahirkan normal, dia sudah harus siap lahir batin. Nah, siap lahir batin itu nggak bisa dia bentuk mental itu dalam waktu 1-2 bulan. Itu harus dari awal. Biasanya itu tadi, dari trimester kedua lah. Karena trimester pertama mungkin masih mual muntah, dia nggak nyaman gitu ya, mungkin trimester kedua lah, dia sudah lebih fresh, tidak ada banyak keluhan, dia mulai banyak mengafirmasi atau membentuk energi positif dalam dirinya, bahwa melahirkan itu pasti akan ada nyeri. Paling kita akan ajarkan cara-caranya untuk mengurangi nyeri, contohnya cara bernafasnya dan lain sebagainya. Karena kalau umpamanya dia takut sama yang namanya nyeri, tapi mau lahir normal, takutnya nanti walaupun sudah ilah muncul nyeri sedikit, dia udah nyerah. Mendingan sekaligus operasi sesar secara elektif, secara terencana. Jadi, nyeri itu harus kita yakinkan ada, tetapi percayalah sebagian besar wanita di dunia ini, itu mestinya bisa kuat untuk menahan nyeri itu. Makanya melahirkan normal itu kan sudah Tuhan kodrakkan kepada perempuan. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam IG teman Bumil. Semoga terjawab pertanyaan-pertanyaannya dari jawaban saya. Jika Anda suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton!